Menuju ke ibu kota, sejumlah nelayan dari berbagai wilayah menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat sejak Rabu pagi. Mereka menuntut regulasi pelarangan menangkap ikan menggunakan cantrang dicabut. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan reporter Reza Ramadansyah. Silahkan Reza dengan laporan Anda. Ya, selamat siang cinta dan juga pemirsa. Hingga saat ini, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh nelayan dari berbagai daerah di kawasan Monas, sepatnya di depan Istana Merdeka masih terus berlangsung. Masa saat ini tersebar di depan Istana Merdeka hingga ke dalam kawasan Monas, Jakarta. Sejak pagi hingga siang hari ini, mereka terus menyampaikan aspirasinya. Ini yang paling utama adalah ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk segera melegalkan penggunaan cantrang dalam penangkapan ikan di laut. Karena sejak tanggal 1 Januari 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang secara penuh penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di laut di seluruh perairan di Indonesia. Akibatnya, peran nelayan menganggap bahwa aturan ini membuat mereka berhenti melaut sehingga mereka tidak ada pemasukan sehari-hari. Di satu sisi, sebenarnya pelarangan cantrang dalam menangkap ikan ini sudah diatur dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Tetapi dengan adanya desakan dan juga usulan dari nelayan ditunda hingga 3 kali sampai akhirnya penggunaan cantrang diperbolehkan hingga bulan Desember tahun 2017. Saat ini, mulai 1 Januari, Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang secara penuh penggunaan cantrang karena dinilai tidak ramah lingkungan seperti penggunaan Pukat Hela dan juga Pukat Tarik. Tetapi di sisi lain, para nelayan mengatakan bahwa mereka telah melakukan uji petik yang menghasilkan bahwa penggunaan cantrang ini ramah lingkungan. Sampai sejauh ini kami masih terus menunggu bagaimanakah aksi unjuk rasa yang berlangsung karena nanti pada siang hari rencananya perwakilan nelayan akan diterima oleh pihak istana untuk menerima tuntutan dari para nelayan dari berbagai daerah di Indonesia. Aksi terus berlangsung, sementara itu aparat gabungan juga terus melakukan penjagaan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini. Kemudian sampai sejauh ini belum ada rekayasa arus lalu lintas. Untuk Anda yang ini melewati Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat, Anda bisa melewati jalan ini karena sampai sejauh ini tidak ada rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Demikian cinta yang dapat kami informasikan kepada Anda. Kami akan terus menginformasikan perkembangan seputar aksi unjuk rasa oleh para nelayan. Cinta. Baik, Resda Ramadhan Ciam melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jawa.